Warga boleh kita galang dana dari warga, tapi untuk dikembalikan kepada warga jangan dipakai untuk kegiatan pengurus, haram, tidak boleh. Sayyidina Mawlana Muhammad Ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, yang saya hormati, Wakil Ketua Umum, Kiai Haji Muhammad Sa'id Husni, para ketua harian yang hadir, ada Kiai mudah-mudahan memang diterima dihadapan Allah SWT, Kiai Wulil Absar Abdallah, Insya Allah sudah diterima karena sudah tidak pakai belangkon. Sedara CSR yang tidak bisa cair ini, Kharul Salih Rashid, Sedara Abdullah Latupada, Para yang saya hormati Sekjen, Konon Kiai, Konon, Sayfullah Yusuf, Para wakil Sekjen, ada Sultan dari Sumatera Barat, Sulaiman Tanjung maksudnya, ada Pak Syarif Munawi, dan lain-lain yang hadir, Perdara Umum, Pak Gudfan Arief, nah itu ada wakil Sekjen, wakil Sekjen yang lain, ini ada Nur Hidayat, Oknum Nur Hidayat, dan Faisal Sa'i Wimah juga hadir disini, wakil Sekjen. Yang saya hormati, Ketua Lakusdam yang baru dilantik, Pak Erick Thohir, dan jajarannya, Alhamdulillah ada dua hal yang perlu dipahami sejak awal, terkait dengan penyusunan sistematika keorganisasian NU yang tidak kita bangun ke depan. termasuk khususnya Lakusdam ini. Yaitu bahwa pertama, saya ingin membongkar hal-hal yang selama ini menjadi mindset mapan yang sudah terbukti, sudah terbukti, sudah terbukti tidak membawakan manfaat yang optimal bagi pengembangan organisasi. Dan yang kedua, saya ingin membangun postur organisasi kita ini dalam suatu visi, dalam konteks visi, tentang bagaimana mengembangkan kinerja yang lebih baik, yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang kita hadapi di masa depan. Itulah sebabnya saya meminta, saya secara pribadi meminta Pak Erick Thohir untuk menjadi ketua Lakusdam ini, dan nanti akan saya jelaskan kenapa. banyak orang memprotes, tidak setuju sampai memprotes, termasuk Pak Ulil ini, ini anti sama-sampaian ini Pak Erick Thohir. Mengatakan bahwa Pak Erick Thohir ini tidak cocok menjadi ketua Lakusdam, bahkan saya yang menambahkan cocoknya jadi ketua lembaga perekonomian itu, atau jadi bendahara sekalian. Ini adalah mindset lama, terbawa oleh mindset lama, yang tumbuh karena terlalu lama tidak punya uang. sehingga kalau ada orang punya uang, itu bawaannya minta sumbangan saja. Siapa yang bisa nomboi itu. Tapi saya bilang enggak, saya enggak mau pakai konstruksi semacam itu. Saya mau bangun Lakusdam dengan konstruksi yang baru. Dulu, Lakusdam itu didirikan sebagai NGO untuk community development. Saya kira waktu itu Pak Ulil ini ketua atau direkturnya yang pertama. Tapi jelas itu community development. Kerjaannya itu cari proyek. jadi menjual kemiskinan orang banyak ini untuk menjadi proyek kepada funding-funding agent. Itu kerjaannya Lakusdam dulu yang dikerjakan oleh Pak Ulil sampai ahli sekali dia. Dalam soal ini. Ada orang miskin di Gunung Kidul, orang miskin di Pasuruan, dijual ke funding agent untuk jadi proyek, nanti dapat untung. Ini mindset yang harus kita bongkar. Maka saya tidak mau. Saya tidak tahu. Nanti pokoknya itu kalau itu ada konsekuensinya terkait dengan ADRT, saya akan minta kepada Pak Muhammad Said Husni ini untuk mencari akal gimana mendamaikan. Saya ingin Lakusdam ini menjadi badan laksana Bapenas yang dimiliki oleh pemerintah. Bapenas itu badan apa perencanaan apa perencanaan pembangunan nasional. Badan perencanaan pembangunan nasional. Nah ini yang saya ingin, fungsi ini yang saya ingin dijalankan oleh Lakusdam. Maka saya pilih Pak Erick. Karena Pak Erick ini orang yang seperti biasa seperti terhadap beberapa yang lain dipertimbangkan oleh Pak Jokowi Dodo untuk direkrut ke dalam pemerintahan karena kualitasnya yang unik. Pak Erick ini orang yang sudah terbiasa mengelola korporasi besar dan sudah berpengalaman melakukan inovasi-inovasi bisnis yang terbukti berhasil. Nah Pak Jokowi itu ini yang saya sebetulnya sangat appreciate dengan kemimpinan beliau karena beliau juga menginginkan pemerintah ini ini punya kinerja yang lebih agile, yang lebih ulek, lebih giras kalau bahasa Jawa itu. Maka dia rekrut sejumlah orang dari kalangan bisnis untuk mengelola birokrasi pemerintahan mengelola agenda-agenda pemerintahan. Sehingga jalannya pemerintahannya itu tidak menjadi bisnis as usual seperti di masa-masa lalu yang susah sekali untuk dibawa maju. Karena sudah dibebani mindset-mindset lama. Maka misalnya kemudian beliau tunjuk Pak Erick ini ya karena beliau ahli bisnis untuk mengelola badan-badan usaha milik negara. Ada yang lebih aneh lagi beliau tunjuk Pak Nadiem Makarim yang bisnis online untuk jadi Menteri Pendidikan dan lain sebagainya. Ini semua adalah pertimbangan yang di luar kota tapi sampai sekarang kita lihat terbukti efektif. Nah saya tidak mau susah payah untuk nyari-nyari akal yang baru karena ini terbukti berhasil kita pakai saja. cara berpikir ini pertimbangan ini dan sekalian kita mbak orangnya gitu loh. Nah maka saya minta Pak Erick Toher ini dia sudah disamping kualitas yang beliau bawa sebagai bisnismen sebagai pengusaha lu juga sudah punya pengalaman sekian lama hampir 5 tahun mengelola birokrasi pemerintahan sehingga tahu sudah memahami betul bagaimana nature dari birokrasi itu dan bagaimana mengakalinya supaya bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ini yang saya mau dari Pak Erick. Dan NU butuh ini karena NU ini juga sudah terbebani oleh tumpukan mindset lama yang datar karuan yang terutama yang paling menyebalkan mindset kerelawasan tadi mindset karena kelamaan gak punya uang itu ini harus dibongkar betul nah Bapak Ibu sekalian saya hormati terkait dengan ini ini mau Pak ini panjang saya saya minta ini Pak 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 Muhammad Said Gusni Bu Uvi juga dan saya minta bantuan Pak Widya Pak Widya datang Pak Widya ini laki-laki Pak saya mau kasih tahu pembawa acara bukan ibu ini saya mempaksa jadi transgender ini harus lewat basul masail dulu segala ini ini Pak Widya ini penasekat saya untuk apa namanya formulasi sistematisasi formula-formula konsep yang tidak kita bangun saya minta Pak Said terus ini Bu Uvi dan Pak Widya untuk mencatat ini yang saya sampaikan ini ya untuk kemudian diverbalasikan ke dalam konseptualisasi yang sistematis nah Bapak Ibu sekalian saya hormati nah tutup lama ini selain pengurus harian punya dua macam perangkat organisasi dua perangkat organisasi itu adalah yang pertama lembaga-lembaga dan badan khusus perangkat organisasi yang secara langsung embedded atau apa bahasa Indonesianya melekat ke dalam kepengurusan NU dan ada yang otonom dari kepengurusan NU yang melekat langsung kepada kepengurusan NU ini ada dua yaitu lembaga-lembaga dan badan-badan khusus sementara yang otonom adalah badan-badan otonom berupa organisasi-organisasi yang sebetulnya terkait dengan NU dan harus masuk di dalam koordinasi kebijakan NU tetapi mereka mengelola organisasi masing-masing secara otonom nah dalam hal ini kita punya 18 lembaga jadi yang yang melekat langsung kepada NU itu adalah lembaga-lembaga dan badan-badan khusus dua 18 lembaga ditambah 3 badan khusus ditambah 3 badan khusus nah sementara yang merupakan badan otonom ada 14 nah terkait dengan ini Bapak-Ibu sekalian saya sudah sampaikan berkali-kali saya menginginkan agar lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai unit-unit pembuatan kebijakan sementara nanti kekuatan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang dibuat itu terutama adalah badan-badan otonom saya masih kejulitan mencari mencari istilah yang tepat biasanya saya sebut saja badan otonom ini labor force karena bukannya kita serahkan kepada badan otonom langsung kebijakan itu untuk dijalankan tapi tetap eksekusinya dikoordinasikan oleh pengurusan NU tapi yang gerak di lapangan itu adalah tenaga-tenaga dari badan otonom ini yang saya inginkan nah terkait dengan lembaga lembaga ini dan bagaimana lembaga-lembaga berfungsi sebagai unit-unit pembuatan kebijakan ini ada paradigma dasar yang harus kita ingat pertama-tama yaitu bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga ini ini harus merupakan penjabaran dari visi dari visi nadat ulama dan penjabaran dan strategi energi pemecahan masalah-masalah masalah jadi ada dua hal yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga ini yang pertama adalah penjabaran visi nadat ulama yang kedua adalah problem solving atau pemecahan masalah-masalah ini paradigma dasarnya nah kemudian terkait dengan lembaga-lembaga yang ada 18 lembaga dan 3 badan khusus ini ini bisa kita lihat mempunyai dua arena yang berbeda yang pertama adalah arena keagamaan dan yang kedua adalah arena kemasyarakatan ada beberapa lembaga yang merupakan cross-cutting dari dua arena itu ini saya kira merupakan konsekuensi dari keberadaan nadat ulama sebagai jama'iyah diniyah ijtima'iyah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang lembaga-lembaga yang terkait dengan arena keagamaan atau syu'un diniyah religious affairs itu misalnya adalah lembaga bahsul masail lembaga falakiyah lembaga takmir mesjid lembaga dakwah badan wakaf lembaga lembaga zakat dan seterusnya walaupun ada cross-cutting yang merupakan arena kemasyarakatan lembaga perekonomian lembaga pengembangan pertanian lembaga 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 kemasyarakatan keluarga lembaga NU lembaga kesehatan NU jadi ada yang berhimpit-himpit antara urusan keagamaan dan kemasyarakatan seperti LPM Arif lembaga perguruan tinggi lazisnu juga itu ada cross-cutting antara suun dinia dan suun istimai nah untuk suun dinia ini untuk arena keagamaan kita akan berjalan dalam prinsip yang sudah dikembangkan oleh para ulama kita sejak lama yang pertama-tama dinyatakan sebagai prinsip al-muhafadzatu al-qadim soleh wal-ahzu biljadidil aslah tapi kemudian direvisi oleh Gus Dur karena kalau al-ahzu biljadidil aslah itu itu pasif kita tidak memproduksi tapi cuma memilih-milih apa yang diproduksi orang kalau cuma al-ahzu maka direvisi oleh Gus Dur menjadi al-muhafadzatu bilqadim soleh wal-ijadu biljadidil aslah nah belakangan kemudian ini juga direvisi lagi oleh kiai ma'ruf amin menjadi al-muhafadzatu bilqadim soleh wal-istislahu ilamahu wal-aslah summal aslah summal aslah jadi melakukan reformasi menjadi lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi sambil mempertahankan apa yang memang sungguh-sungguh sudah baik sejak semula ini juga sesuai dengan wawasan usul bahwa di dalam urusan keagamaan itu ada hal-hal yang tetap ada sawabit ada hal-hal yang bisa berubah yang mutakhirat sehingga tidak semuanya harus terpaku jumut hanya kepada apa namanya naklun nusus saja tapi harus dikembangkan pemikiran-pemikiran baru nah ini persis merupakan urusan yang berada di arena keagamaan misalnya seperti yang sedang kita keterbakan sekarang kita sedang mengembangkan wawasan tentang fikih peradaban yang ini sebetulnya sebetulnya intinya intinya adalah reformasi pemikiran politik Islam fikih peradaban itu intinya itu nanti tanggung jawabnya Pak Uli ini gimana menjabarkan ini fatwa saya ini jadi ya tentang itu nah yang nantinya kita bukan hanya kembangkan sebagai wacana di kalahkan para ulama atau sebagai diskusi keagamaan intelektual exercise dari para pemikir tapi ini harus menjadi satu formulasi yang dapat kita jadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang baru di dalam pengajaran Islam karena persis kita berhadapan dengan dunia baru ini contoh elaborasinya nanti bisa panjang kenapa politik karena itu yang paling urgent sekarang ini yang paling crucial saat ini karena ancaman eksistensial terhadap peradaban umat manusia hari ini ini berakar pada persoalan politik maka ini yang pertama-tama harus kita pecahkan ini salah satu contoh dari apa-apa yang kita lakukan terkait al-istislah ilamah wal aslah semal aslah di dalam arena keagamaan ya nah sebetulnya banyak hal-hal yang lain yang sering dimintakan kepada kalangan agama untuk ikut mendukung untuk ikut mengembangkan wawah sentang itu sebetulnya bukan urusan agama misalnya misalnya terkait lingkungan hidup soal climate change ngapain ulama disuruh ngomong climate change bukan urusannya karena kalau sudah urusan agama itu sudah tidak usah ngomong lagi kita tidak boleh bikin fasad di muka bumi selesai sudah apapun yang membuat rusak ya kita tidak boleh gitu ngapain tutup rumit-rumitkan climate change kita ikut bikin wacana bikin supek itu mengada-ada nah banyak hal yang lain misalnya soal kestaraan gender ngapain kita ngomong kestaraan gender uang nilai agama kita jelas bagaimana yang berulang kali saya sampaikan juga prinsipnya bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin titik seserana itu dan kalau sudah itu artinya apa bahwa semua setiap muslim laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan fasilitas untuk mengembangkan kapasitas masing-masing tidak boleh ada yang dibatasi yang wajib faridotun dibatasi tidak boleh ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan disitu jelas soal kuli muslimin wa muslimatin harus setara nah kalau sudah berhasil mengembangkan kapasitas ya sudah dalam berbagai urusan prinsipnya adalah tausidul amri lah ahli serahkan urusan yang paling capable itu saja tidak usah bikin dalil ini itu ini itu ini kurang kerjaan jadi kita kerjakan apa yang perlu yang tidak perlu tidak usah buang-buang waktu buang tenaga makanya saya kalau diundang ke sana kemari urusan begitu-begitu males saya itu capeknya sama dapetnya tidak berguna ini penting terkait urusan agama nah yang kedua dalam arena kemasyarakatan fokus kita adalah pada khidmah layanan yang kita sediakan kepada masyarakat masyarakat itu artinya bukan hanya warga NU saja tapi masyarakat seluruhnya termasuk seluruh kemanusiaan ini yang dalam berbagai kesempatan saya sebut sebagai prinsip khidmah inklusif bahwa kita berkhidmah untuk seluruh kemanusiaan tidak usah mikir untungnya NU sendiri pokoknya kalau umat manusia seluruhnya ini untung NU pasti untung itu saja tidak usah berpikir tentang rebutan sumber daya secara zero sum dengan siapapun yang kita anggap kelompok kita anggap outgroup dari NU itu bukan pemikiran yang produktif dan lebih-lebih lagi ini sebetulnya adalah inti dari ajaran guru kita semua Kiya Abdul Rahman Wahid Rahimahullah bahwa tidak ada cara tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong Islam kecuali dengan menolong kemanusiaan seluruhnya karena kalau kemanusiaan seluruhnya tertolong Islam pasti ikut tertolong tapi kalau kita cuma mau berpikir menolong Islam saja dengan memukul pihak manapun yang kita anggap bukan Islam itu namanya bukan menolong Islam tapi cari penyakit sama kalau kita berpikir mencari sesuatu untuk NU supaya yang dapat NU bukan yang lain itu namanya juga cari penyakit itu sebabnya ya saya tidak mau dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden dan saya tidak mau ngotot-ngototan soal mana calon yang NU mana yang tidak semuanya sudah NU kok dan saya minta teman-teman yang terlibat dalam urusan ini juga tidak usah ngotot-ngotot ya kalau bisa ya ikut sekjen itu ajalah bukannya itu ya karena itu kita harus berpikir kita harus membongkar ini karena ini dulu ini menumpuk menjadi mindset dari para aktivis NU ini dulu itu tahun 60-an sampai ada ungkapan bahwa politik itu bahwa negara ini seperti nampan makanan yang diperbutkan oleh anjing-anjing dan NU harus ikut berebut atas makanan di nampan itu supaya tidak diambil habis oleh anjing-anjing supaya NU juga ikut dapat itu ada mindset seperti itu tahun 60-an tentang politik kita harus bongkar ini sekarang kita harus berpikir bahwa NU berjuang untuk yang terbaik bagi bangsa dan negara kalau bangsa negara ini baik NU pasti dapat dan pasti dapatnya paling banyak karena NU ini sudah mayoritas mayoritas kita ini diantara penduduk Indonesia ini hasil survei 56,9% itu mayoritas kemarin di Amerika saya ditanya kenapa NU tidak ikut dalam kompetisi politik saya bilang karena itu tidak fair untuk Indonesia tidak fair kalau NU dengan 56,9% penduduk Indonesia ini mengklaim sebagai warganya lalu melakukan konsolidasi politik untuk dirinya sendiri itu tidak adil itu karena itu sama dengan mengambil alih negara untuk kepentingan NU sendiri itu jahat itu jahat tidak boleh kita tidak boleh berpikir seperti itu karena negara ini adalah milik semua orang nah maka khidmah kita ke depan adalah khidmah untuk semua dan saya ingin ini semua dikembangkan dengan dua prinsip dasar yang pertama adalah decisiveness dan yang kedua coherence semua yang kita kerjakan harus decisif decisif itu artinya jelas maunya apa kita laksanakan dengan tegas supaya hasilnya bisa diukur kalau tidak decisif hahaha ya kita tidak kemana-mana kalau cuma kata-kata manis cuma wacana wacana tinggi-tinggi kayak tulisan-tulisannya Pak Uli itu tidak kemana-mana kita ini kita harus decisif masalahnya apa cara memecahkannya bagaimana dan kita laksanakan decisif dan kedua kita harus koheren tidak tentang perenang satu mencorot ke kiri satu mencorot ke kanan tidak karu-karu sudah lah sudah ikut section saja sudah tidak usah itu namanya koheren karena di tengah-tengah dunia yang semacam ini kita tidak mungkin bisa menyumbangkan berkontribusi secara tidak signifikan kepada masyarakat kecuali dengan strategi yang koheren ya jadi dua ini harus diingat dua ini decisiveness and coherence yang kita kerjakan harus decisive dan harus koheren di dalam eksekusinya ya nah maka apapun sekalian saya ingin bawa lembaga-lembaga itu nanti kita nanti pertemuan umum Pak Erick dengan lembaga-lembaga semua yang ada termasuk dengan banom-banom untuk mengelaborasi ini secara lebih detail kalau perlu kita ambil waktu bukan hanya sehari bisa dua tiga hari supaya tuntas jadi lembaga-lembaga ini harus berpikir masalah apa yang mau diadres harus jelas urusan dia itu apa masalahnya yang harus diadres dan kenapa itu diadres bagaimana skala prioritas yang dibuat dan pertimbangannya apa ini harus jelas semuanya dan menurutkan strategi solusinya bagaimana nah kita pada saat yang sama memang harus tahu diri NOE ini memang baru sampai di sini kemampuan kita kita belum bisa seperti negara nah maka ya kita kerjakan apa yang kita mampu saja dulu masalah dakwah misalnya itu masalahnya tanda akar-karuan banyak sekali masalahnya mari kita pilih mana yang bisa kita kerjakan di dalam tenggat waktu yang kita punya dengan resources yang ada pada kita supaya hasilnya bisa kita ukur jadi nggak ngasal ya soal ekonomi misalnya nah ini nanti saya saya akan bahas lebih lanjut lembaga perekonomian itu nantinya harus membuat kebijakan-kebijakan untuk pemecahan masalah dan pilih masalahnya apa tidak tidak cuma asal ada kegiatan kalau sekarang misalnya bikin pengembangan kewira swastaan di kalangan santri itu harus jelas ini maunya apa bukan cuma asal ngelatih orang wira swasta habis dilatih terus dilepas begitu saja dianggap ayam dilepas ke halaman begitu saja tidak begitu ini harus jelas strateginya apa untuk memecahkan masalah apa nah saya sudah ngomong tentang hal ini sejak awal tapi memang realitasnya bahwa kita semua pada umumnya masih belum sampai pada wawasan yang memadai tentang bagaimana mengoperasionalisasikan ini lembaga-lembaga itu sampai hari ini masih banyak termangu-mangu karena beberapa kali mereka mengajukan proposal kegiatan dan saya 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 marahi karena karena nggak jelas itu akhirnya bingung masing-masing nah maka saya saya pada kesimpulan bahwa kita butuh Bapenas kita butuh semacam Bapenas ini untuk mensuplai lembaga-lembaga ini dengan rekomendasi rekomendasi kebijakan dan mendialogkan apa yang oleh lembaga-lembaga dianggap sebagai masalah untuk bisa difasilitasi oleh Bapenas kita ini yaitu lakpesdam di dalam merumuskan strategi-strategi pemecahannya maka ini memang pekerjaan yang luar biasa Pak Erick ya itu sebabnya Pak Ulil saya pecat dari ketua lakpesdam ini karena dia nggak mungkin bisa karena yang kita butuhkan disini adalah bagaimana bagaimana membangun satu konstruksi yang menggabungkan dua hal yaitu voluntary activism dan teknokrasi jadi aktivisme suka rela dengan teknokrasi ini harus digabungkan dan itu harus ada satu harus ada yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi itu nah ke depan ini yang saya minta dari lakpesdam jangan jualan orang miskin lagi tapi kembangkan ini bagaimana voluntary activism ini digabungkan dengan teknokrasi ya nah maka nanti di lakpesdam itu itu akan dilakukan riset kalau nggak bisa riset sendiri pinjem risetnya orang itu lagi-lagi saya alasan saya minta Pak Erick ini karena dia bisa pinjem ke sana kemari itu bisa punya akses mau pinjem risetnya pemerintah bisa mau pinjem risetnya perusahaan-perusahaan dia kenal banyak perusahaan mau pinjem lembaga-lembaga riset yang lain bisa jadi kalau nggak riset sendiri pinjem risetnya orang sudah itu identifikasi masalah-masalahnya berdasarkan panduan visi yang kita kembangkan nah terkait dengan itu ada satu hal lagi yang menjadi apa namanya menjadi kepentingan atau menjadi concern menjadi arena pergulatan dari Nathatu Ulama ini yaitu mengenai pengembangan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan nah ini nanti akan ada kaitannya dengan perencanaan kegiatan-giatan atau kebijakan-kebijakan itu perencanaan pembangunan ala NU ini ya karena kegiatan-kegiatan kita ini betapun juga membutuhkan pembiayaan nah pembiayaan itu dilakukan dengan pertama membangun konstruksi agenda ini dalam kerjasama dengan pihak lain yang memiliki sumber daya pembiayaan misalnya kerjasama dengan pemerintah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sasta dengan melalui CSR dan lain-lain atau dengan akses kepada lembaga-lembaga yang memang punya resources untuk bisa disumbangkan yaitu lembaga-lembaga filantrofi karena di dunia ini ada jadi dilapus dam itu nanti harus dikembangkan juga pemitaan dan jaringan tentang lembaga-lembaga yang bisa diajak bekerjasama ini apakah itu pemerintah perusahaan-perusahaan swasta ataupun lembaga-lembaga filantrofi baik domestik maupun internasional karena ini ini sebetulnya ini ruang yang luas sekali ya luas sekali ini kalau bahasanya Latupada Sleman Tanjung Pak Ulil apa ini enggak tahu enggak pernah kenal orang kaya enggak tahu bahwa di luar sana itu ada duit banyak sekali yang nganggur 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 ditawarkan tinggal kita ini bisa men apa namanya menawarkan gagasan yang layak untuk dibiayai atau tidak itu nah maka ini satu hal yang saya ingin nanti difahamkan itu lembaga perekonomian lembaga perekonomian itu tugasnya bukan cari duit untuk PBNU bukan lembaga perekonomian itu tugasnya mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan taras ekonomi masyarakat itu tugasnya lembaga perekonomian kalau fundraising fundraising itu tugasnya bendahara fundraising untuk NO itu tugasnya bendahara pertama-tama dan itu dilakukan dengan dua cara pertama dengan menggalang donasi kalau ada ya donasinya itu dengan pihak-pihak dengan pihak-pihak strategis ya jangan minta iuran warga saya betul-betul tidak suka minta iuran warga dulu memang ada pikiran sehariah sampai ini warga NO jutaan kalau ada seratus ribu aja yang setiap bulan bayar sehariah sepuluh ribu itu sedapatnya berapa itu menurut saya tidak bermartabat dan yolem kepada warga kita kalau itu kita lakukan kenapa karena warga ini dengan mengaku NU saja cuma dengan mengaku NU saja saya tanya sampai muslim-muslim NU apa yang lain NU saya itu dia sudah memberikan leverage yang luar biasa kepada kita sekarang ini ada 56,9% penduduk Indonesia mengaku NU itu berarti kira-kira seratus enam puluh juta orang cuma mengaku NU saja seratus enam puluh juta orang itu bisa membuat semua orang takut sama saya itu leverage yang luar biasa maka zolim kalau kita minta iuran kepada warga itu tidak usah kalau mau cari donasi Pak Goodfan dari PAP strategis berdasarkan deal kepentingannya apa mau nyumbang apa kita bisa deliver apa itu jadi kita justru kita kembali kepada mindset yang sederhana yaitu mindset bakul getuk gitu getuk sak piring itu kulak telonya berapa kalau dijual mau dijual berapa harga dibayar barang diantar begitu itu prinsipnya dan yang kedua kita kembangkan apa yang kita sebut sebagai badan-badan usaha warga milik NU ini yang kita jadikan perangkat untuk generate revenue bukan minta iuran warga warga boleh kita galang dana dari warga tapi untuk dikembalikan kepada warga jangan dipakai untuk kegiatan pengurus haram tidak boleh harus dikembalikan kepada warga dalam bentuk infak sodakoh zakat dan seterusnya ini prinsip nah ini semua nanti terkait dengan lak dengan lak pesdam juga sebagai bapernas lak pesdam bisa melakukan eksplorasi memberikan rekomendasi rekomendasi termasuk apa namanya yang memfasilitasi kontak-kontak dengan berbagai pihak strategis dalam rangka ini semua nah inilah bapak-bapak sekalian yang saya inginkan bisa berjalan ke depan saya yakin sepenuhnya dengan kemampuan Pak Erick Tohir untuk mengembangkan lak pesdam ini seperti yang kita harapkan dan saya sudah pokoknya saya setelah jawanya itu saya ajangi ombo Pak Erick ini pekerjaannya itu nah lihat ini potongan orang-orangnya ini tadi yang ada ini kira-kira kira-kira memadai atau tidak kalau masih kurang silahkan cari tambahan sampai pekerjaan seperti yang tadi saya sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik maka sekali lagi saya ucapkan selamat selamat bertugas terima kasih atas kesediaannya dan selamat menghadapi perhitungan Allah di Yahumil Kisab Wallahul Mwafid Laakul Mintariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh